Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN dari Universitas Muhammadiyah Bogoraya, Kabupaten Bogor melaksanakan acara pembukaan kuliah kerja nyata di Aula Gedung Kantor Kecamatan Tenjo. Dalam pelaksanaan acara ini dihadiri oleh Kapolsek Tenjo, Kepala Desa Babakan, Kasih Pendidikan dan Kesehatan, serta dosen pembimbing dari Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Sementara itu sejumlah mahasiswa ini dibekali pemetaan gambaran wilayah desa tersebut karena wilayah desa tersebut yang akan dijalankan program kerja dari mahasiswa KKN tersebut selama satu bulan ke depan. Sementara itu salah satu dosen pembimbing mengatakan hari ini mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bogoraya mengadakan pembukaan acara KKN yang diselenggarakan di Kecamatan Tenjo. Menurutnya mahasiswa ini ada 15 orang yang akan bersinergi dengan pemerintah setempat dan sekolah pendidikan usia dini karena mahasiswa tersebut dari program studi PG PAUD. Hari ini pembukaan KKN yang ada di wilayah Ton Tenjo dan ini dari mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Apa aja nanti yang akan diprogramkan? Kebetulan ini semuanya hanya perut di PAUD insya Allah nanti akan bersinergi dengan Bunda PAUD yang ada di Desa Babakan kemudian juga nanti tentang KEPAUD-nya di Desa Babakan dan insya Allah tadi sesuai dengan amanat dari Pak Kasi bahwa insya Allah teman-teman bisa mengupayakan meningkatkan IPM daripada Desa Babakan tersebut. Ya bagi desa ini merupakan salah satu keluar sekaligus untuk menambah wawasan daripada masyarakat dan bisa berbau dengan dunia lain, dengan desa lain atau punya wilayah lain jadi desa itu juga bisa berbagi pengalaman apa yang menjadi kelebihan dari desa luar kita bisa tanam di Desa Babakan dan sebaik pun seperti itu dan kalau pelanggan hal terkurang kita bisa seling berbagi untuk memperbaiki dari sesuai adik-adik mahasiswa kita yang ada di desa yang sesuai nanti yang didapat di universitasnya atau dalam kuliahnya itu aja. Lebih lanjut, Wadin berharap kepada mahasiswa tersebut bisa mengembangkan potensi yang ada di Desa Babakan dengan program kuliah kerja nyata mereka. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.